Ribuan warga Situbondo yang mengatasnamakan diri Ikatan Masyarakat Situbondo Antikorupsi gelar unjuk rasa di Simpak 4 Alun-Alun Situbondo pada Senin 9 September 2024. Dalam aksi itu, mereka berharap supaya KPKRI segera menangkap Bupati Situbondo yang statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ikatan Masyarakat Situbondo Antikorupsi atau IMSAK melakukan aksi unjuk rasa di Simpak 4 Alun-Alun Kabupaten Situbondo. Mereka dengan kompak membawa banner dan poster berisi seruan protes sesuai aspirasi yang hendak disampaikannya. Aksi Masyarakat sempat terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, namun tak berselang lama kericuhan dapat diurai. Syaiful Bahri, Koordinator Aksi, menyampaikan bahwa aksi IMSAK ini merupakan aksi jilid yang kedua setelah sebelumnya melakukan aksi yang sama di tanggal 26 Agustus lalu di lokasi Kejamatan Arjasa. Ia meragaskan bahwa KPKRI harus segera menangkap Bupati Situbondo karena suswandi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, jika Bupati Situbondo tidak segera ditangkap, warga resah akan terjadi hal yang serupa. Yang menambahkan, jika dalam seminggu ini tidak ada respon, maka selain evaluasi pasca DMU jilid 2, masa akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Ini adalah jilid kedua, setelah jilid pertama 26 Agustus 2024, tetap tuntutannya tetap sama, yaitu kita meminta KPK menangkap tersangka Bung Karnak. Tuntutannya tetap itu, kita mendesak KPK untuk tangkap Bung Karnak. Jika KPK tetap masih masih, berarti artinya KPK sengaja membuat konflik horizontal di antara kita. Kenapa? Karena informasi ini di samping ada yang meluruskan, juga ada yang mengaburkan, menyesatkan. Makanya kita tetap menuntut itu, dan jika ternyata tidak didengarkan, maka kita akan melakukan aksi yang mungkin akan lebih dashed daripada ini, dan kita akan menjadi topik bukan hanya mungkin nasional, bisa jadi-jadi. Berapa lama IMSEC memberi peluang kepada KPK untuk melakukan penyidikan? Kita masih akan mengadakan koordinasi, penyidikan sudah selesai, penyidikan sudah selesai, tinggal ini meminta penangkapan. Jadi tolong jangan sampai meliru bahwa penyidikan dan penyidikan ini sudah dilalui, sudah penetapan tersangka, tinggal nantinya, apa namanya, tersangka harus ditangkap. Kenapa? Karena korupsi yang ditutupkan ini dari 2021 sampai 2024. Maka ketika Bupati tetap bercokol di sana, maka ini akan terjadi lagi kemungkinan untuk melakukan tindakan yang sama. Dan ini sudah masuk di dalam satu kategori atau kriteria ketika APH itu memiliki kewajiban untuk melakukan penangkapan. Selain itu, di tengah kericuan yang terjadi sempat menimbulkan adanya korban luka akibat benturan. AKBP Rezi Darmawan Kapol Resitu Bondo menyampaikan, bahwa pihaknya sudah melakukan evaluasi dan diatensikan, baik secara pengobatan maupun pemulihannya. Dan tadi ada yang kena kumpul dan kumpulannya seperti apa? Ya, nanti kita evaluasi, kita cek, kemudian personil kita nanti kita evaluasi, tapi tadi sudah disampaikan, satu warga terkena lemparan atau pukulan, nanti akan kita atensi untuk pengobatan atau pemulihan dari salah satu orang. Dari Stubundi, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan.